Intro Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juni Selamat dan Penanggungan Intro Baik saudara kita akan kembali masuk dalam Bible Study kita Dengan tema 10 Tekad Rohani Parai Sukses Part yang ke-18 Dan kembali Berman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pastor Dr. Timothy Roy Kartiko Waktu dan tempat saya tak silahkan Terima kasih Bapak Hos, Bapak Pendeta Dan kita semua marilah kita akan duduk kepala kita akan masuk dalam doa Bapak yang baik di dalam sorga Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar bagi kami Sehingga kami boleh berhimpun bersama pada petang hari ini Bapak Kau tahu bahwa kami semuanya Anak-anakmu, doba-dobamu, para hambamu telah menyediakan waktu yang khusus Ini suatu niat yang kau hargai Itu sebab Tuhan lebih jauh Lebih jauh engkau akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah Sehingga kami boleh menerima segala pemberian-pemberian Tuhan Bahkan yang kami belum tahu dan kami belum lihat, belum dengar, belum timbul di dalam hati kami Ketika kami menunjukkan cinta kami kepada firman Cinta kami kepada Tuhan Maka engkau akan memberikan dan mengadakan kepada kami Segala perkara yang mengherankan bagi kami Terima kasih Bapak Segala penduduk pekerjaan kuasa gelapan Penghambat pada transmisi internet kami Di daerah-daerah dan kami semuanya Dan segala hambatan dan pemikiran-pemikiran yang lain yang ada pada benak kami Yang tidak berkenan kepada Tuhan Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Dan darah anak domba Allah Membasuh dan menyucikan kami sekalian Kami akan memulai menerima pengajaran dari sabdamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat dan penebus kami Dan kita semua mengaminkan Amin Saudara yang terkasih Lebih dahulu saya ingin kita memberi aplaus kepada Tuhan Dengan tepuk tangan yang meriah Satu, dua Mari silahkan beri tepuk tangan saudara Bikin meriah tempat saudara Puji Tuhan ya Tuhan memberkati saudara Kita ada pada Sisa 238 hari dalam tahun ini Saudara Ini adalah hari Minggu yang ke-18 Dan pada Minggu ke-18 Dan saya ingin kita masuk pada 10 tekad rohani Peraih sukses dengan ayat emasnya yang kita sudah tahu Kita ada pada part 18 Bagian yang ke-18 Seri ke-18 Dari Yosua 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9 Para kekasih dan khusus ini Keliatannya saya pada tekad yang ketiga ini Cukup panjang saudara Tuhan menyuruh saya menambah Beberapa Kasalah Beberapa 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 materi yang berharga Pada bagian Anda bisa mengatasinya ini Ya saudara Dan ini adalah sesuatu hal yang istimewa You can get it out Jangan ciut hati Jangan kecil hati saudara Kita akan bisa mengatasinya Mari katakan bersama saya Ya Saya akan bisa mengatasinya Satu, dua Saya akan bisa mengatasinya Begini caranya Ya Tangannya begini Ya saudara begini Satu, dua Saya akan bisa mengatasinya Beri tepuk tangan buat Tuhan Haleluya Ya saya minta semua MK Kita semua yang hadir semangat ya Kalau enggak saya melempem Ya Sebab saya mohon saudara semangat Oke Saudara bisakah Hanya dengan jadi Anggota jemaat biasa saja Bisakah Saya selalu menekankan Kita akan bisa mengatasinya Tetapi ternyata tidak Tuhan berbisik kepada saya Kamu harus kasih tahu rahasianya Jangan di permukaan saja Bahwa mereka akan bisa mengatasinya Iya itu di permukaan Tetapi di dalamnya Kamu harus kasih tahu mereka Itu sebab saya tulis Bisakah hanya dengan menjadi Anggota jemaat Biasa Saja Mustahil Mustahil Tidak mungkin Ternyata mustahil Saudara Dan saya tidak mau memberikan PHP Harapan yang palsu Kepada saudara Tidak Tetapi saya memberitahu kepada saudara Kata mustahil ini Harus kita patahkan Harus kita hancurkan Sehingga bagi kita Tidak mustahil Kita akan bisa mengatasi Segala perkara Di dalam nama Yesus Yang percaya Beri tepuk tangan bagi dia That's why I want to put stress once again That not only As a church member We can do this We can get it out From every problems And impossibilities No It is impossible That's why God speak to me For me to uncover For me to release To you All the secret of God So that you can take it And you have the victorious life In your life right now Itu sebab para kekasih Apa yang mustahil Kalau kita cuma jemaat biasa Nah disini saya akan mengupas Dari firman Bagaimana jemaat itu harus meningkat Banyak pendeta Banyak gembala Dulu saya juga begitu Asal mereka datang sodara Asal mereka bisa membantu proyek kita Mereka mau menjadi pelayan-pelayan sidang Mereka mau memberikan korban Mengembalikan persepuluhan Lalu sudah selesai Oh tidak Itu baru separuh jalan Tidak lama mereka akan berguguran Tidak lama mereka akan undur Satu demi satu Dan kita heran loh Aku sudah melayani dengan baik Kamu kemarin itu setia banget Kamu menggebu-gebu Kamu semangat sekali Kenapa kamu pada mundur Sedara dulu saya dan istri saya Pas tersebut Mengalami berkali-kali hal tersebut Kami tidak tahu rahasianya apa Ternyata karena kami itu melayani domba-domba Hanya sebatas Senang melihat mereka datang kepada Tuhan Saya dan Pastor Shiny at that time We just feel good And we happy If we saw so many people Come in the house of God And just making him To follow God faithfully Give their sacrifice Their offerings And they also help us in many things In the ministry In the service of God And we think It is That's all Itu saja cukup Ternyata itu salah Kepada para kekasih Ibu dan Bapak Pendeta Ibu dan Bapak Gembala Saya perlu menegaskan Menjadi Gembala Sidang itu tidak gampang Bukan hanya menghimpun orang Berkotbah Bisa melayani mereka Tapi terlebih daripada itu adalah Kita harus mengungkapkan Apa rahasia Allah Untuk seorang hamba Tuhan Bisa mengungkapkan Apa rahasia Allah Dia harus ada di hadirat Tuhan Kalau dia ada di hadirat Tuhan Dia tidak akan pernah gagal Walaupun ada orang tidak suka sama dia Orang memusih dia Orang menyerang dia Orang mau menjegal dia Dia tetap saja stabil Dia tetap saja maju No problem Dia cuma tersenyum saja Kenapa? Karena dia sudah mengungkapkan Rahasia dibalik Kesuksesan Sepuluh tekad ini adalah Rahasia Allah Nah sekarang saya sampaikan Bahwa jemaat biasa Tidak akan berlangsung lama Di dalam mengikut Tuhan Kenapa saya bilang begitu? Karena saya pengalaman sih Saya 51 tahun melayani domba-domba Tuhan Masa saya tidak bisa belajar Bodoh banget saya Kelewatan saya Saya belajar Sudah Gimana ya Kok mereka bisa kayak gini ya Karena mereka Hanya menjadi jemaat saja Kita harus menjadikan mereka Bukan hanya domba biasa Katakan Domba biasa Satu dua Domba biasa Tetapi kita Para gembala harus menjadikan mereka Katakan Domba yang mirip Domba Allah Satu dua Domba yang mirip Domba Allah Satu dua Domba yang mirip Domba Allah Ya Nah inilah Disini kegagalan saya Pada waktu itu Saya hanya menjadikan mereka Domba-domba Anggota jemaat yang setia Yang Totalitasnya bagus Yang dedikasinya bagus Yang offeringnya Sacrifice-nya Korbannya bagus Tetapi saya tidak menjadikan mereka Domba-domba Yang mirip Anak Domba Allah Mempunyai sifat karakter Kristus Jadi disinilah Sudara Saya dan sudara Seringkali mengalami Suatu kegagalan Di dalam pelayanan kita Dan saya berharap Semua jemaat yang hadir Melalui MK-MK Saat ini Dan saya melihat Saya bersyukur Dari Solo Juga Bapak Pendeta Heman Juga menghimpun Beberapa pelayan sidang ya Tuhan memberkati Pak Heman Sudara Dan juga Saya berharap Sudara-sudara yang lain juga Untuk mengaktifkan Jemaat mereka Istimewa para pelayan-pelayan mereka Pelayan-pelayan Anda Untuk mendengarkan Nah sekarang saya masuk pada topik Yang penting sekali Bagaimana domba Tuhan Anak-anak Tuhan Domba jemaat biasa Bisa mundur Belum sampai mati Sudah mundur Berkali-kali Saya ulangi Belum sampai mati Sudah mundur Berkali-kali Sudah Lepot kan Lepot Gembala nilainya Turun langsung Merosot gitu aja Turun bawah Gembala yang tidak berguna Kata Tuhan Aku mau Kamu membuat Domba-domba ini Mereka bukan hanya Menyebut dirinya Sebagai domba Di dalam gereja Domba Tuhan Atau anak domba Tetapi mereka harus Mirip Mirip Dengan anak domba Allah Yaitu Kristus Itu sebab kita harus Mempunyai sifat karakter Daripada Kristus Dalam hidup kita Kalau kita punya Itu para kekasih Ibu Ibu akan menjadi Ibu yang tough Yang kokoh Bapak menjadi Bapak yang tough Yang kokoh Yang kekar Anak-anakku yang muda Akan menjadi Anak-anak muda Yang kekar Dan kokoh Tidak ada pencobaan Yang bisa menjatuhkan Ibu dan bapak Dan anak-anak muda Tidak ada yang bisa Karena kita ini Menjadi domba Yang mirip Dengan Anak domba Allah Yaitu Kristus Semua katakan Bersama saya Anak domba Allah Yaitu Kristus Satu Dua Anak domba Allah Yaitu Kristus Satu Dua Anak domba Allah Yaitu Kristus Nah Itu yang saya harus Saudara harus Para MK Jemaat Tuhan Sekarang Saya ingin Meningkat ya Dua Tiga tingkat lagi nih Ini melompat ceritanya Quantum leap ini Lompatan kuantum Bukan cuma Satu Trap Demi satu Trap Tapi ini melompat Kita orang Kita harus jadi domba Di dalam gereja Yang mirip Dengan domba Allah Saya mau tahu Siapa yang merindukan Beri tepuk tangan Buat Tuhan Kita harus Supaya apa Supaya Kita ini kualitasnya Beda Kualitasnya Tinggi Saudara Ya Saya yakin Ibu-ibu Kalau Ya berangan-angan Aku pengen punya cincin Atau gelang emas Ya Karena selama ini Aku pakai yang imitasi Maka ibu Ingin Supaya Kalau bisa Tuhan berkati hamba Supaya hamba bisa beli Emas yang bagus Tuhan Paling enggak Itu yang 20 karat Atau 22 karat Perhiasan yang bagus Yang model baru Saudara Ibu mengatakan Apa pada Tuhan Nah ini Ibu mengatakan Apa pada Tuhan Bapak Selama ini Hamba itu pakai imitasi Pakai perhiasan imitasi Tolong gantilah Supaya perhiasan imitasi Kalung Atau Gelang Atau Cincin Anteng-anteng Anteng-anteng Atau cincin Yang asli Emasnya Betul apa tidak ibu Yang ngaku aja deh Ya Nah itu sebab Lalu Tuhan memberkati ibu Ya Mujijat keuangan terjadi Gampang sekali ibu menabung Nah ini Kenapa sih Saya mau tanya Kenapa imitasi kan juga bagus Juga meling-meling Begitu Bling-bling Ya Tetapi di dalam hati kita Kita tahu Kita pakai perhiasan Palsu Betul apa tidak Dalam hati kita Orang lain enggak tahu Tapi kita sendiri tahu Yang aku pakai ini Palsu Imitasi Makanya aku mau ganti Dengan yang asli Emas 22 karat Ya sedara Betul apa tidak Ilustrasi saya Demikian juga Para kekasih Seringkali saya dan anda ini Kita sudah cukup puas Dengan semua imitasi Kita bisa menyanyi di gereja Melompat-lompat Menari segala macam Haleluya Amennya Keras banget Sampai mengagetkan orang Di samping Saudara Tetapi ternyata Kita ini cuma Kualitas Sorry Agak rendah Malam ini Tuhan ingin meningkatkan Saya dan saudara Untuk menjadi domba Dari Tuhan Yang mirip Dengan Domba Allah Siapa namanya Tuhan Yesus Kristus Beri tepuk tangan bagi dia Alhamdulillah Sebab pelajaran ini penting sekali Ya sedara Coba tengok apa yang saya tulis Tingkatkan level Domba Tuhan saat ini Saat ini Kita sudah domba Tuhan Oke Domba yang Yang rajin Yang setia Yang dengar-dengaran Suara gembala kita Wah itu sudah bagus Tapi tidak bagus sekali Ya itu separuh bagus Ya Semirip Domba Allah Semirip Domba Allah Mari kita akan baca bersama Roma 5 Ayat 5 dan 6 Di tempat kita masing-masing Kita melafalkan Kita bicarakan Kita baca ya Jangan diem ya Semua harus baca Oke Roma 5 Ayat 5 dan 6 Ayat 5 1 2 Sebab jika kita telah menjadi satu Dengan kematiannya Kita juga akan menjadi satu Dengan kebangkitannya Ayat 6 Karena kita tahu Bahwa manusia lama kita Telah turut disalibkan Supaya tubuh dosa kita Hilang kuasanya Agar jangan kita menghambakan diri lagi Kepada dosa Kepada dosa Amen Saudara Ayat ini luar biasa ya Indah sekali Ayat ini bisa begitu Begitu meaningful Begitu berarti ya These two verses Because in Rome Because in Rome A very big city You know The Roman kingdom Is quite big And very famous All over the globe At that time So Paul the apostle Send his letter To all the Romans So that they Each one of them Has to Bring themselves And surrender themselves To God Totally Kenapa Rasul Paulus menuliskan ini Kepada jemaat di Roma Kita harus tahu Roma adalah Kota Dan ibu kota Dari suatu kerajaan Yang luar biasa kuat Luar biasa dasyat Orang-orang pintar itu Semua ada disana Dan Kaisar-kaisar Roma Raja-raja Roma Itu tidak segan-segan Membayar mahal Orang asing Ya Dari manapun Untuk menjadi Ahli mereka Ahli daripada Pemerintahan Kerajaan Roma Tidak heran Dalam tempo yang singkat Semua raja dan kaisar mereka Merambah 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 Exploit Exploit terus Nah Rasul Paulus memberikan Kewaspadaan Pada jemaat yang masih kecil Ya Sebab jika kita telah Menjadi satu dengan Kematiannya Kita juga akan menjadi Satu dengan Kebangkitannya Wow Mudah Menderima kuasa Kebangkitan Yaitu kalau kita Menyatu dengan Kuasa kematian Para kekasih Pada akhir Penghujung daripada Pertemuan kita Melalui sum ini Pimpinan sinode kita Pastor Sarafifi Akan memimpin kita Dalam Perjamuan kudus Taukah Sudara apa Maksud perjamuan kudus Kita menyatu Di dalam Kematian Dan kebangkitan Kristus Itu sebab Sebagai ekstra Kita makan Perjamuan kudus Di gereja Kalau saudara Hadir di dalam Zoom meeting Pada Bible study Dari GKG ini Kita ini harus Ditingkatkan Saudara Saya bilang tadi You can get it over Kau akan bisa Mengatasinya Itu permukaan Makanya Tuhan Perintah saya Untuk lebih dalam Pada nomor tiga ini Gimana caranya Supaya domba-domba Tuhan ini Menjadi domba-domba Yang mirip Dengan domba Allah Karakteristiknya Sudara Supaya kita hidup Di dunia Fana sebagai Dengan tubuh kita Yang fana ini Dengan hawa nafsu dosa kita Keinginan duniawi kita Kita itu Dimatikan Makanya Paulus berkata Jika kita Telah menjadi Satu dengan Kematiannya Kita juga Akan menjadi Satu dengan Kebangkitannya Amen Itu sebab Saya dan saudara kita Harus Tahu Aku harus Mati Dari hidup yang lama Dan aku harus Bangkit di dalam hidup Kristus Aku akan mirip Menjadi Semirip Domba Tuhan Domba Allah Ya Dan ini merupakan Sesuatu yang Pasti sudah Mengatasi Semua Manusiawi Duniawi Semua Natural Keadaan yang Natural Di dalam hidup ini Kita ini Jauh diatasnya Milikilah Karakter Kristus Maka Kita akan Bisa Meng Get it over Kita akan bisa Mengatasi Semuanya Percayalah Apa yang mustahil Gak ada yang mustahil Lagi Itu sebab Para kekasih Kita semua yang hadir Kita menyiapkan Hati kita Supaya kita Menyatu dengan Kematian Dan Kebangkitan Kristus Ya Ayo tirukan Tangan saya Kata-kata saya Di tempat saudara Saya harus Menyatu Di dalam Kematian Kristus Dan Kebangkitan Kristus Beri tepuk tangan Bagi dia Ayat 6 Karena kita Tahu bahwa Manusia Lama kita Telah turut Disalipkan Supaya Tubuh Dosa kita Hilang Kuasanya Ini Hebat ya Tuhan tahu Siapa saya Tuhan tahu Siapa saudara Kita orang-orang Yang lemah Saja Jangan bilang Aku kuat Alkitab Mengatakan Kalau kamu bilang Kuat Hati-hati Jangan sampai Kamu jatuh Saudara Jadi kita ini Semua lemah Saudara Tetapi Kalau kita Itu sudah Melepaskan Hidup Dosa Tubuh Kita Dosa kita Yang lama Kita lepaskan Diturut Turut Disalipkan Dosa-dosa Saya dan Anda Turut Disalipkan Jadi para kekasih Kita harus memiliki Sedara Dalam ayat yang ke-6 ini Karena kita tahu Bahwa manusia lama kita ini Turut Telah Telah Sudah Ikut Disalipkan Kita tidak perlu Angkat salip Kita tidak perlu Diadili di hadapan Kayafas dan Pilatus Kita tidak perlu Dikianati oleh Judas Iskariot Kita tidak perlu Disesah Dicemeti Dan akhirnya Dipaku Di kayu salip Kita tidak perlu Ditelanjangi Dan di Geret Diseret Di tengah-tengah Via dolorosa Di tengah-tengah Pasar Kuno Tradisional Yerusalem Sedara Saya kasih tahu Yesus Dibuli Dihina Dilecehkan Dah siapa Hanya sepotong kain Saja Yang menutup bagian bawah tubuhnya Sedara Coba Juru selamat Manusia Allah Yang maha kuasa Rela Diperlakukan oleh manusia Berdosa Sedemikiannya Saya Saya tidak Usaha Ikut Apa-apa Sedara Tidak Usaha Sengsara Apapun Itu sebab Dia mau Memberikan Kepada kita Kalau kita itu Ikut Disalipkan Bersama Dia Dari hidup Kita yang lama Dan meninggalkan Hidup yang lama Untuk hidup Dalam Kebangkitan Kristus Nah Inilah Tahap yang kita mulai masuk Satu leveling Yang lebih tinggi A new zone And era That we Have To Live on Our new living Just a new one What's the meaning Of new living Our life Is Hit Inside Jesus Christ And his sacrifice On Calvary That's all We just receive All the blessing All the power All the authority All the blessing From every Sinful ways From every Darkness Power And authority Over our house Our family Our ministry And We Our personality We have already Free Totally Itu sebab kita harus Mempersembahkan Tubuh kita Seperti yang ke enam ini Agar Jangan kita Menghambakan Menghambakan Diri lagi Kepada dosa Nah ini kan Sudah tahu ya Kita baca ayat ini Agar Jangan kita Menghambakan Menghambakan Diri lagi Kepada dosa Kita sudah tahu Oh aku harus Naik level nih Aku gak boleh Sering berbuat dosa Aku harus jauh dari dosa Aduh berat banget ya Mustahil kayaknya nih Sudah Itu sebab saya dan sudara Kita harus minta Kepada roh kudus Katakan Saya harus minta Kepada roh kudus Satu Dua Saya harus minta Kepada roh kudus Satu Dua Saya harus minta Kepada roh kudus Yang mau minta Beri tepuk tangan Bagi dia Sudara Ini rahasia besar Menyantu dengan Kematian dan Kebangkitan Yesus Ayat 5 Ayat 6 Meninggalkan Hidup yang lama Tubuh dosa kita Ya Sehingga kita Tidak Menghambakan Diri lagi Kepada dosa Berarti apa Berarti Saya menghambakan Diri saya Kepada Yesus Yang melepaskan Saya dari dosa Itulah yang menjadi Kehendak Kalau kita Menghambakan diri kita Kepada Yesus Christus Yang melepaskan kita Dari dosa Itulah yang akan Membuat kita Mampu Ya Untuk apa Untuk kita bisa Mengatasi Segala perkara Yang percaya Beri tepuk tangan Bagi dia Siapa diantara kita Yang pada malam ini Datang Dengan sedikit Kesusahan Atau besar Kesusahan kita Karena kita Memikirkan Keuangan Kita merasa Kita kurang Kita memikirkan Sakit kita Dan kata dokter Itu bukan Bukan enteng Itu sakit Yang gawat Siapa yang kepikiran Tentang anaknya Yang mursa Siapa yang kepikiran Tentang suaminya Yang nyeleweng Siapa yang kepikiran Tentang istrinya Yang nyeleweng Itu beban Berat sekali Mari kita Beranjak Lebih dewasa Lebih tinggi Kalau kita Lebih tinggi Di dalam rohani Para kekasih Maka Tuhan Akan membuat Kita Untuk bisa Mengatasi Semuanya Kenapa Karena kita Sudah menyatu Dengan Kristus Maka Mujijat Mujijat Muda Terjadi Dalam hidup kita Dan tiap rumah tangga Mata pencaharian Masa depan Hari tua Dan masa depan Anak-anak kita Semuanya ada pada Jaminan Tuhan Yang percaya Beri tepuk tangan Bagi dia Saudara yang kekasih Ada satu hal yang menarik Dari terjemahan Dari English Jubilee Bible 2000 Yaitu Ayat yang ke Ayat yang ke Lima Dalam bahasa Inggrisnya Dikatakan Saya memberi Warna lainnya Ditanam bersama Bahasa Indonesia Mengatakan Menjadi satu Sebab jika kita Telah menjadi satu Maksudnya Menjadi satu Gimana Menjadi satu Berarti kita Planted together In the likeness Of his death Kita Menyatu Ditanam Di dalam Kematian Yesus Dia Ditanam Saya Ditanam Anda Ditanam Juga Disitu Saudara yang lain Ditanam Juga Disitu Ini artinya Planted together Sedar Sehingga Apa yang terjadi Kita akan Bangkit Bersama Dengan dia Kita akan Bangkit Bersama Dengan dia Istilah Planted together Di dalam Bahasa Gerika Adalah Kita Ini Adalah Kita Implanted Di Stek Di Dicangkok Kita Itu Dicangkok Nah Ini Sudah Kita punya Tanaman Mangga Atau Dulian Atau Apapun Pohon Pohon Buah-buahan Lalu Kita Membuat Stek Kita Membuat Cangkok Disana Sudah Kita Pilih Salah Satu Dahan Yang Umurnya Cukup Dan Kita Bikin Stek Disana Satu Dahan Yang Baru Yang Kecil Dari Pohon Yang Manis Rasa Buahnya Enak Dan Lesat Dan Segar Kita Pasang Lalu Pohon Ini Akan Mengeluarkan Buah Yang Bagus Itu Namanya Implanted Saya Dan Anda Kita Harus Planted Together In The Lightness Of His Death Kita Harus Ditanam Bersama Di Dalam Di Dalam Lightness Of His Death Di Dalam Simbolisasi Dari Kematiannya Bukan Bukan Kita Ditanam Di Kuburannya Tuhan Yisus Sana Di Luar Kota Yerusalem Di Kawasan Golgota Bukan In The Lightness Itu berarti Secara Simbolik Kita Ditanam Bersama Dengan Kristus Di Dalam Kematiannya Sehingga Namanya Juga Kita Ditanam Tanaman Itu Pasti Mengeluarkan Bu Wah Nah Kenapa Saya itu Menjadi Anak Tuhan Saya tidak Bisa Berbuah Karena Saya Hanya Punya Pikiran Oh Menjadi Satu Dengan Kristus Gimana Caranya Menjadi Satu Ini Dijelaskan Oleh Jubilee Bible 2000 Menjadi Satu Adalah Kita Itu Di Stek Di Cangkok Ditanam Bersama Kristus Sehingga Kita Pantas Berbuah Buahnya Apa Ya Buahnya Kualitas Kristus Amen Yang Mengaminkan Beri tepuk tangan Bagi dia Tidak mungkin Orang jadi baik Itu gak mungkin Saya jadi baik Menghasilkan buah baik Ngomong kosong Ini orang sombong Banget Kalau saya bilang Gitu Saya orang sombong Banget Lantas Gimana Saya bisa berbuah baik Nah ini caranya Roma 6 Ayat 5 Ini caranya Yaitu Saya dan saudara Implanted Together In the likeness Of his death Jadi kalau Saya dan saudara Secara simbolik Kita itu Ditanam Bersama Dengan Yesus Maka Saudara Pasti Bisa Ya You can Get it Over Surely 100% You have Say to yourself And you have To say to the satans And all the Divine spirit To get out From your life And you can Cast them out From your house From your family From your person Saudara bisa Menjadi kekuatan Karena saudara itu Bersama dengan Yesus Amen Nah Para kekasih Itu sebab Ini penting sekali Saya cari terjemahannya Dalam bahasa Inggris ini Saudara Itu sebab Saya kembali Pada Tema kita Yaitu Tekad yang ketiga Ya saudara Bisakah Hanya dengan Jadi anggota Jemaat biasa saja Mustahil Kita harus berjuang Berjuangnya gimana Menjadi Domba Semirip Domba Allah Ya Itu sebab Saya menyampaikan Disini Tentang Trilogi Penggembalaan Trilogi Berarti Tiga Logia Tiga Perkataan Atau Tiga ilmu Logia itu Dalam bahasa Krika Artinya Tulisan Ya Dan diambil Dari kata Logos Tapi logia Juga Berarti Ilmu Atau Pengertian Ya Jadi semua Ilmu Belakangnya Ada Logia Teologia Ya Biologia Ya Biologi Sedara Kemudian Ilmu Ilmu yang lain Semua Ada Geologi Logia Mestinya Geologia Ilmu Geologi Ilmu mineral Ilmu lapisan kerabumi Nah Banyak Ya Semua Yang pakai Kata logia Berarti Ilmu Kalau kita Bicara Ilmu Berarti Wah Aku agak Pinter sedikit Ya Aku agak Pinter sedikit Teologian Sedara Trilogi Ini Tiga ilmu Dalam Pengembalaan Apa Apa yang Saya akan Sampaikan Bukan hanya Bagi Ibu Dan Bapak Gembala Gembala Gereja Gembala Gembala Sidang Saja Tetapi Di dalam Trilogi Ini Ada Unsurnya Karena Trilogi Jadi ada Tiga Coba kita Lihat Unsur Pertama Adalah Gembala Jemaat Katakan Unsur Pertama Ialah Gembala Jemaat Harus Yang Tulus Dan Takut Allah Beri tepuk tangan Bagi dia Ini Jadi dalam Satu Gereja Dalam Satu Jemaat Kalau Ini Ada Gembala Ada Tapi Gak Sesuai Ini Ya Jemaat Itu Akan Amblek Jemaat Itu Akan Kocar Kaceng Tidak Karu Karuan Makanya Tidak Jarang Gereja Itu Pecah Sedara Harus Hati-hati Kenapa Karena Mereka Ini Tidak Memperhatikan Tentang Kerendahan Hati Gereja Ini Begitu Cepat Fast Growing Cepat Berkembang Puluhan Ribu Ratusan Ribu Orang Terus Jadi Sombong Pendetanya Jadi Sombong Penatua Gerejanya Sombong Jemaat Sombong Sama Tuhan Dipukul Berantakan Itu Hati-hati Orang Jangan Serakah Kalau Di Satu Kota Sedara Ingin Tuhan Tolong Beri Kepada Hamba Dalam Gereja Hamba 10.000 Orang Memangnya Seluruh Orang Kristen Mau Sedara Sikat Semua Gereja Gereja Lanya Semua Beluntikan Saudara Orang Serakah Saudara Orang Jahat Betul Apa Tidak Saya Tidak Suka Dari Dulu Saya Tidak Suka Jumlah Itu Saya Tidak Suka Kenapa Karena Saya Mempunyai Pendidikan Teknik Sipil Di 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 Dalam Ilmu Teknik Sipil Yang Dibutuhkan Itu Cuma Satu Kekuatan Bangunan Kalau Enggak Bisa Repot Bisa Bisa Masuk Penjara Insinyirnya Itu Loh Sedara Bukan Hanya Pemborongnya Tetapi Yang Hitung Siapa Yang Hitung Itu Semua Hitung Hitungan Itu Adalah Insinyirnya Teknik Sipil Dia Juga Akan Dijebloskan Itu Sebab Hal Yang Paling Penting Di Dalam Teknik Sipil Adalah Perhitungan Kekuatan Itu Tidak Boleh Dikurangi Tidak Boleh Ditambah Tidak Perlu Seringkali Saya Katakan Dikurangi Tidak Boleh Ditambah Tidak Perlu Jadi Itu Sudah Pas Itu Fixed Measure Ukuran Sudah Fixed Tidak Perlu Kita Rawat Tidak Perlu Kita Modifikasi Tidak Perlu Malah Bubar Nanti Nah Ini Loh Sedara Menjadi Hamba Tuhan Itu Harus Punya Kerendahan Hati Dan Jangan Suka Niru Pendeta Lain Hati Hati Ini Ini dosa Makasih Tuhan Tidak Perlulah Kita Harus Jadi Apa Adanya Saya Selalu Menangis Dan Berseru Kepada Tuhan Saya Tidak Kepengen Seperti Siapapun Nggak No way Buat Saya Saya Cuma Kepengen Jadi Seperti Kristus Itu Membuat Seseorang Itu Bisa Dipegang Sama Tuhan Kalau Saya Kepengen Seperti CX Maka Saya Ini Mendua Satu Keatas Kepada Tuhan Satu Kepada CX Betul Apa Tidak Ayo Ngaku Aja Saya Enggak Sudi Seperti Orang Lain Tidak Sudi Saya Saya Hanya Mau Seperti Tuhan Yesus Dan Itu Yang Membuat Saya Kuat Itu Yang Membuat Saya Penuh Perhitungan Orang Yang Berani Melawan Saya Mereka Tidak 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 Gampang Kalau Kotba Itu Gampang Anak Kecil Juga Banyak Yang Kotba Sudara Lihat Nggak Di Video Anak Kecil Pada Pinter Kotba Heran Kita Hebat Tetapi Saudara Saya Beritahu Menggembalakan Itu Beda Dengan Berkotba Itu Sebab Kita Harus Jadi Penggembala Yang Sungguh Sungguh Mempunyai Kriteria Rohani Yang Sesuai Dengan Tuhan Gembala Jumaat Yang Tulus Dan Takut Pada Allah Saya Belum Mencapainya Tapi Saya Mencapainya Sebelum Saya Mati Saya Ingin Apalagi Saya Hidup Sendiri Apalagi Yang Saya Ingin Tidak Ada Kecuali Saya Ingin Menjadi Gembala Yang Tulus Dan Takut Kepada Tuhan Dan Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Akan Membuat Seorang Hamba Tuhan Itu Berharga Di Mata Tuhan Ketika Dia Mati Sebab Saya Ingin Supaya Kita Semua Sadar Ini Faktor Pertama Logia Yang Pertama Adalah Gembala Logia Yang Kedua Adalah Domba Domba Tuhan Yang Berdedikasi Dan Taat Pada Gembala Sidangnya Ikuti Kata-kata Saya Angkat Tangan Kanan Taruh Tangan Kiri Pada Jantung Ikuti Kata-kata Saya Ya Semua Ikuti Ya Siap Saya Berbicara Lambat Lambat Saja Yang Kedua Logia Kedua Domba Domba Tuhan Yang Berdedikasi Dan Taat Pada Gembala Sidangnya Amen Beri tepuk tangan Buat Tuhan Di dalam Jemaat Kalau Banyak Jemaatnya Anggota Gerejanya Yang Tidak Taat Pada Gembala Ini Orang Orang Yang Tidak Taat Merusak Gereja Harus Diingat Dalam Gereja Kristus Penebus Saya Mengajarkan Mereka Untuk Taat Pada Gembala Kalau Tidak Mereka Akan Repot Saya Kasih Tau Saya Pengalaman Jadi Saya Melihat Begitu Banyak Kenapa Gereja Itu Pecah Kenapa Gereja Itu Berantem Karena Ada Orang Yang Tidak Bisa Taat Pada Logia Yang Kedua Yaitu Domba Domba Yang Berdedikasi Dan Taat Pada Gembala Sidang Saya Berharap Kalau ada Disini Domba Domba Yang Semacam Ini Sedang Yang Tidak Taat Maka Saudara Harus Bertoba Kenapa Karena Pekerjaan Tuhan Itu Ada Pada Ranah Otoritas Allah Seorang Gembala Itu Dia Apa-apa Cuma Angkat Tangan Saudara Tau Enggak Kalau Dia Tidak Apa-apa Angkat Tangan Kepada Tuhan Maka Dia Kalau ada Apa-apa Dia Angkat Kaki Lari Dia Kalau Saya Enggak Mau Pengecut Saya Dari Kecil Dididik Oleh Papi Saya Dididik Oleh Pendidikan Pramuka Pada Zaman Dulu Kualitasnya Hebat Ketika Saya Masih Remaja SMP SMA Sampai Saya Mencapai Tingkatan Penggalang Adi Penggalang Adi Di kota Saya Cuma Ada Dua Orang Satu Orang Bapak Pelatih Pramuka Yang Terkenal Di kota Saya Dan Satunya Lagi Sesua SMA Saya Saya Sudah Sampai Pada Pramuka Tingkatan Penggalang Adi Penggalang Yang Paling Tinggi Sudah Itu Mendidik Saya Untuk Apa Untuk Bisa Bertanggung Jawab Tidak Lari Dari Kenyataan Tidak Lari Dari Tanggung Jawab Ditambah Lagi Saya Belajar Dari Ferman Dan Tuhan Mengajari Saya Dengan Roh Kudus Sudah Saya Beritahu Kepada Sudah Itu Kunci Rahasia Seorang Gembala Juga Kunci Rahasia Seorang Ibu Rumah Tangga Yang Mengelola Keuangan Keluarga Sehingga Keuangan Keluarga Diberkati Luar Biasa Ini Kunci Rahasia Seorang Suami Kepala Keluarga Di dalam Memimpin Keluarganya Sehingga Anak Keturunannya Semuanya Berhasil Hari tua Mereka Sebagai Orang tua Ayah Dan Ibu Sampai Hari tua Diberkati Oleh Tuhan Ini Rahasianya Disini Seorang Pemimpin Itu Harus Penuh Dedikasi Jangan Cuma Mau Ngambil Untung Saja Jangan Mau Ambil Enak Dan Kepujian Saja Harus Angkat Salib Ini Logia Yang Kedua Dan Mengikut Yesus Setiap Hari Supaya Dia Bisa Menjadi Gembala Yang Baik Dan Domba Domba Yang Baik Juga Domba Domba Yang Mengangkat Salib Dan Mengikut Yesus Gembalanya Juga Angkat Salib Dan Ikut Yesus Wah Saudara Mokai Gereja Ini Luar Biasa Di Mata Tuhan Gereja Ini Sangat Mulia Saya Merindukan Saya Belum Mencapai Saya Merindukan Mari Kita Bergandeng Tangan Melalui Bible Study Kita Bergandeng Tangan Bagaimana Supaya Kita Bisa Mempersembahkan Dan Menerima Sesuatu Yang Lebih Tinggi Levelnya Jauh Tinggi Mungkin Kita Di rumah Cuma Sederhana Pendapatan Kita Maafkan Saya Gaji Saya Cuma Sedikit Banyak Yang Belum Bisa Saya Bayar Banyak Yang Belum Bisa Saya Beli Saudara Dengan Pengajaran Jadilah Domba Yang Baik Yang Berdedikasi Yang Taat Pada Gembalamu Kalau Engkau Bisa Taat Pada Gembalamu Maka Engkau Domba Yang Mirip Seperti Domba Allah Punya Punya Sifat Kristus Ya Jadi Ini Pelajaran Dalam Ya Sedara Tapi Saya Yakin Sedara Bisa Mencernaknya Saudara Bisa Mengetahuinya Dan Saudara Bisa Melakukan Dan Mau Melakukannya Yang Mau Melakukan Beri Tumpu Tangan Buat Tuhan Hal Logia Logia Yang Ketiga Apakah Dia Gembala Dan Domba Nah Ini Sekarang Logia Pertama Dan Logia Kedua Gabung Ini Ada Logia Yang Ketiga Gembala Dan Domba Yang Menyatu Di Dalam Firman Dan Roh Kudus Beri Tepuk Tangan Kepada Tuhan Hal Hal Saudara Kok Bisa Gembala Itu Pemimpin Di Depan Lalu Domba Domba Di Belakang Dombanya Kan Gak Sedikit Dombanya Mungkin Banyak Nah Ini Bisa Menyatu Semua Kan Susah Gak Gampang Nah Rahasianya Apa Satu Gereja Bisa Mempunyai Gembala Dan Domba Yang Bisa Menyatu Yaitu Kalau Mereka Dua Unsur Logia Pertama Gembala Dan Logia Kedua Domba Domba Yang Mirip Kristus Itu Bisa Kerjasama Dengan Baik Gak Ada Sikut Sikutan Gak Ada Iri Irian Sekarang Irian Itu Sudah Jadi Papua Jadi Tidak Ada Irian Lagi Dan Semuanya Itu Baik Semuanya Itu Kerjasama Dengan Baik Kepada Tuhan Ya Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Saudara Saudara Mesti Tau Maka Terjadi Satu Kesatuan Yang Dasyat Satu Kesatuan Yang Apa Saudara Dasyat Beri Tepuk Tangan Buat Tuhan Ya Saudara Inilah Yang Menjadi Gendak Tuhan Ini Pola Jadi Domba Yang Baik Ya Mari Kita Buka Alkitab Kita Yohanes 10 Ayat 1 Sampai 5 Semua Membaca Tidak Usah Dinyalakan Mic-nya Tetap Di Mute Tetapi Kita Akan Baca Bersama Yohanes Fasa Yang Kelima Ayat 1 Sampai Dengan Ayat Yang Ke Sorry Yohanes 10 Ayat 1 Sampai Yang Kelima Injil Yohanes Fasa Yang Ke 10 Ayat 1 Sampai 5 Kita Mulai Dari Pembacaan Judulnya Siap 1 2 Gembala Yang Baik Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Siapa Yang Masuk Kedalam Kandang Domba Dengan Tidak Melalui Pintu Tetapi Dengan Memanjat Tembok Ia Adalah Seorang Pencuri Dan Seorang Perampok Tetapi Siapa Yang Masuk Melalui Pintu Ia Adalah Gembala Domba Untuk Dia Penjaga Membuka Pintu Dan Domba Domba Mendengarkan Suaranya Dan Ia Memanggil Domba Dombanya Masing-masing Menurut Namanya Dan Menuntunnya Keluar Jika Semua Dombanya Telah Dibawanya Keluar Ia Berjalan Di Depan Mereka Dan Domba Domba Itu Mengikuti Dia Karena Mereka Mengenal Suaranya Tetapi Seorang Asing Pasti Tidak Mereka Ikuti Malah Mereka Lari Daripadanya Karena Suara Orang-orang Asing Tidak Mereka Kenal Amen Beri tepuk tangan Buat Tuhan Haleluya Ini Sabda Yesus Ya Sedara Firman Dari Perkataan Tuhan Yesus Ini Saya dan Sedara Harus Menyelaminya Pertama Ayat Satu Pencuri Kenapa Dia bicara Pencuri Ayat Satu Dan Ayat Yang Kedua Ya Ayat Satu Karena Dia Menyatakan Ini Gembala Yang Bener Aku Ayat Dua Sampai Ayat Lima Kamu Jangan Ikuti Ayat Satu Karena Ayat Satu Itu Pencuri Dan Perampok Sedara Sayang Tadi Saya tidak Menemukan Arsip Arsip Slide Tentang Kandang Zaman Dulu Ya Nanti Saya akan cari Lagi Untuk Pelajaran Dua Senin Yang akan Datang Itu Menarik Sekali Kandang Itu Apa Gak Mirip Seperti Kandang Yang kita Punya Yang kita Pernah Lihat Seumur Hidup Kita Belum Pernah Kita Lihat Kandang Sedemikian Ya Saya berharap Saya tidak Lupa Saya akan Mencari Fotonya Saudara Dan Yesus Berkata Pencuri Dan Perampok Itu Melewati Tembok Karena Kandang Zaman Dulu Itu Ternyata Hanya Tembok Setinggi Satu Setengah Meter Saja Kadang Kadang Cuma Satu Meter Itu Sudah Dianggap Tembok Dan Seperti Huruf U Jadi Huruf U Sini 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 Ini Satu Sisi Ini Buka Tidak Ada pintu Sama Sekali Pintunya Siapa Yesus Berkata Aku Pintunya Kalau ada Pintunya Maka Yesus Akan Berkata Itu Pintunya Karena Ada Bentuknya Ada Gawangnya Ada Kusenya Pintunya Dari Batukah Atau Dari Batakah Atau Dari Kayukah Tidak Ada Pintu Jadi Satu Sisi Itu Memang Plong Terbuka Lantas Pintunya Siapa Yesus Kenapa Yesus Dikatakan Pintu Karena Dia Berbaring Di Tengah Tengahnya Semalaman Gembala Itu Akan Tidur Malang Yang Melintang Begitu Pada Sisi Yang Tidak Ada Temboknya Dan Gembala Selalu Berbaring Dengan Disamping Tubuhnya Supaya Matanya Kepalanya Ke arah luar Kegelapan Dia tidur Dia bangun Dia tidur Dia bangun Ada suara gemerisik Dia bangun Dia tidak akan Izinkan Binatang buas Atau Perampok Atau Pencuri Untuk Masuk Dalam Kandangnya Sedar Coba lihat Yesus Menghampakan Dirinya Sebegitu Hebat Sampai Dia mau Menjadi Pintu Dia orang Dia Allah Dia mau Melintang Menjadi Pintu Bagi semua Domba Tidak ada Satu Ekor Domba pun Yang celaka Dan hilang Pada Malam Hari Karena Dialah Pintunya Yang Yang Percaya Dan Menghargai Korban Kristus Beri Tepuk Tangan Bagi Dia Itu sebab Para Kekasih Perhatikan Dia Ini Pola Jadi Domba Yang Baik Saya Lanjutkan Pada Dua Senin Yang Datang Ini Pelajarannya Sangat Penting Sekali Saya Sangat Berharap Jemaat Jemaat Kita Bisa Kita Ajak Untuk Mendengarkan Karena Ini Merupakan Sesuatu Hal Yang Penting Dan Ini Akan Membuat Domba Domba Kita Menaiki Melompati Fase Lompatan Yang Tinggi Quantum Lip Untuk Semakin Berkenan Kepada Tuhan Dengan Demikian Upah Upahnya Gajinya Berkatnya Semakin Dasyat Yang Percaya Beri tepuk Tangan Bagi dia Menutup Pelajaran Ini Saya Ingin Kita Semua Mengambil Minyak Urapan Dan Kita Mengurapi Kepala Kita Mengapa Kita Sering Mengurapi Kepala Kita Kenapa Sudara Kita Harus Tahu Satu Bagian Tubuh Yang Paling Penting Untuk Menerima Urapan Yaitu Dahi Karena Disinilah Pikiran Saya Pikiran Sudara Ada Bersih Ada Kotor Disini Ada Kriminal Disini Ada Perbuatan Baik Disini Semua Perencanaan Ada Disini Sebab Kalau Ini Benar Ini Beres Ini Bersih Ini Suci Ini Kudus Maka Berkat Tuhan Itu Mudah Diberikan Kepada Kita Orang Yang Percaya Katakan Amen Sebab Kita Mengurapi Dahi Kita Dengan Minyak Urapan Jangan Lupa Apa Yang Saya Sampaikan Dalam Kotbah Saya Malam Ini Supaya Sudara Sangat Memperhatikannya Tuhan Memberkati Kita Semua Mari Kita Akan Buduhkan Sedikit Minyak Pada Jari Tangan Kita Sedara Dan Kita Akan Mengangkat Tangan Kanan Ini Taruh Tangan Kiri Pada Jantung Kita Dan Mari Berdoa Bersama Saya Tirukan Doa Saya Ya Allah Roh Kudus Terima Kasih Karena Engkau Telah Berfirman Torehkan Pahatkan Sabdamu Pada Loh Hati Hamba Dengan Kuasa Roh Kudus Dan Sekarang Ijinkan Hamba Mengurapi Dahi Hamba Dengan Minyak Yang Biasa Ini Tetapi Karena Hamba Berdoa Maka Minyak Ini Menjadi Minyak Urapan Dalam Nama Yesus Saudara Katakan Dalam Nama Yesus Silahkan Dioles Pada Dahi Saudara Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Aku Diurapi Kuasa Roh Kudus Memenuhi Hidupku Dan Membuat Hidupku Berarti Bagi Keluargaku Jema'aku Dan Masa Depanku Aku Diurapi Untuk Melepaskan Orang-orang Lain Dari Ikatan Dosa Belenggu Setan Dan Neraka Dalam Nama Yesus Pengurapan Ini Menyembuhkan Penyakitku Memulihkan Aku Memberkati Berlimpah Seumur Hidupku Dalam Nama Yesus Angkat Dua Tangan Ucapkan Terima Kasih Dengan Suara Saudara Terima Kasih Bapak Terima Kasih Yesus Terima Kasih Roh Kudus Beri Tepuk Tangan Bagi Dia Diberkatilah Saudara Yang telah Mengurapi Dahi Saudara Dengan Minyak Urapan Mulai saat Ini Sampai Selamanya Biarlah Segala Ferman Yang telah Disampaikan Tidak Akan Lupa Dari Seumur Hidup Sedara Karena Jari Tangan Allah Yang Memahatkan Itu Pada Lohati Sedara Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Dan Penebus Kami Dan Kita Yang Percaya Demikian Mengaminkan Amin Amin Altid Sampai 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 Terima kasih.